Intro Sekelompok pengunjuk rasa digomak Republik Demokratik Kongo menyerbu markas misi Minusco menuntut kepergian pasukan penjaga perdamaian PBB. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada selasa 26 Juli 2022. Misi penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo yang dikenal sebagai Minusco telah mendapat kecaman lokal karena dianggap tidak mampu menghentikan pertempuran di timur yang dilanda konflik. Terlihat ratusan orang memblokir jalan dan meneriakan slogan-slogan anti-PBB sebelum menyerbu markas misi penjaga perdamaian PBB di Goma. Para pengunjuk rasa menghancurkan jendela dan menjarah komputer, perabotan, dan barang berharga lainnya dari markas besar. Sementara petugas polisi PBB menembakkan gas air mata dalam upaya untuk mendorong mereka kembali. Lebih dari 120 kelompok bersenjata berkeliaran di wilayah yang bergejolak di mana konflik telah menelentarkan jutaan orang dan pembantaian sipil biasa terjadi. Kasim Jagne, wakil khusus sekretaris jenderal PBB untuk Monusco mengatakan PBB tidak menentang protes tetapi kekerasan itu tidak dapat diterima. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!